Intro Bahkan Nabi beberapa kali mengikat tawanannya itu di tiang masjid Nah jadi perlu kita mendapatkan pemahaman yang semacam ini Nah Bapak, setelah sekalian yang kami hormati Jadi kita menjadi sangat perlu kita memahami Jadi kalau kita mau buka HP, kita mau lihat pencerahan Maaf nih ya, TV saja Pak Media mainstream yang menyebarkan berita itu Kita gak bisa sembarangan Ada kantor berita atau ada televisi itu Dia cuma punya kepentingan juga Maka warnanya itu kelihatan Nah kalau kita mau mendengar ini Maka harus bijak kita mesti mendengar TV yang lain Jangan cuma mengikuti satu ini Kalau gak kita akan terbentuk Dan kalau kita sudah terbentuk pemahamannya itu sulit Banyak ya, kesalahan Like, ya Reforce Pada akhirnya ternyata hoax Beritanya tidak benar Banyak Yang paling ringan-ringan saja kan sekarang Berita-berita yang Kok gampang benar gitu loh Kalau orang ke rumah sakit terus beritanya mati gitu loh Kayak Sukron mati Ya, gusur meninggal Kita lagi di Arofak gitu gusur meninggal Padahal cuma ke rumah sakit kontrol gitu Betapa bahayanya Nah oleh karena itu Bapak Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia Betapa kita pentingnya memahami ini Ya, di dalam kita memilih media sosial Ada satu hadis yang perlu saya sampaikan disini Bahwa Sesuatu yang tidak boleh itu Membuat berita itu yang menyebabkan orang menjadi ribut Pak Ini dia Kalau dia bikin berita semacam ini Sengaja membuat ini Maka kesalahan dia Sampai kapanpun tidak dihapus Kalau dia tidak tahu Di dalam hadis itu dikatakan Ya, bahwa Layas takmilu abdun haki kotal iman Tidak sempurna Keimanan seseorang itu tadi Hatta ya da'al miroa Sampai dia meninggalkan hal-hal yang membuat ribut Bikin ribut Waljidal Yang membuat perdebatan Ini memang menarik nih Bapak saya sekalian Ada dua yang dilarang sama Nabi Tetapi sekarang itu dia menjadi komoditi yang mahal harganya Apa itu? Pertama infotainment Ghibah namimah itu Ya, ghibah sama namimah itu Dosanya dengan Dengan dosa-dosa yang lain Lebih besar ini Tapi sekarang Televisi Media sosial Media mainstream itu Menjadikan Di luar yang newsnya Seperti TV One ini Alhamdulillah Yang namanya Infotainment itu Itu jadi komoditi Dan itu nilainya tinggi Bayangin Yang dilarang oleh Nabi Tapi nilainya tinggi Itu gak boleh Nah yang kedua Jidal Sekarang kan banyak tuh Acara-acara TV Menampilkan dua tokoh Menampilkan beberapa Interdisipliner Kemudian memasalahkan Satu ribut Ya, sampai Yang satu dengan yang lainnya Lupa diri dan ngamutan dan sebagainya Ini jidal Dalam Hadis disebutnya Dua ini menjadi Sekarang menjadi komoditi Menjadi sumber penghidupan Di luar negeri saja Yang namanya paparazzi Itu dimusuhi Dan di kalangan Para jurnalis Mereka ini Tidak disebut Wartawan Kaum jurnalis Kelompok jurnalis Gak mau nih Kaum paparazzi Orang yang memburu Infotainment ini Dibilang wartawan Gak mau mereka Nah Kalau kita masih senang Sama berita-berita Yang semacam ini Maka kita Paling mudah Untuk dihasut Kenapa? Biasa Sudah memperhatikan Berita-berita receh Berita-berita Kepentingan orang lain Berita-berita Yang belum jelas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!